...dan tim kuasa hukum, karena ini mendatangi kerja adu, seperti apa yang mungkin tadi di dalam, dan ini agendanya apa sih? Baik, terima kasih untuk rekan-rekan semua yang selalu memberikan perhatian buat perkara yang kami hadapi. Jadi, kami dari selaku koso hukum dari Ibu Yuyun, datang ke Gedung Kejaksaan RI untuk membuat laporan secara resmi terkait adanya dugaan penyalahgunaan WNR yang dilakukan oleh Oknum Jaksa. Oknum Jaksa tersebut bertugas di wilayah Tanggerang Kota. Adapun penyalahgunaan tersebut, antara lain adalah Oknum Jaksa ini meminta uang sebesar 1 miliar kepada klien kami, Ibu Yuyun, untuk sebagai jaminan terkait kasus yang dihadapi oleh anaknya dari Ibu Yuyun. Yaitu terkait kasus penelenggaraan WNR. Selain meminta uang, Oknum Jaksa ini juga melakukan pengancaman lewat wasap, karena uang 1 miliar tersebut tidak diberikan oleh Ibu Yuyun. Ibu Yuyun bertanya-tanya, kok sampai uang 1 miliar, ini kan cara-cara yang terbenar yang dilakukan. Bukan masalah Ibu Yuyun tidak punya atau punya uang atau tidak punya, tetapi ini kan sangat tidak mesti akal Oknum Jaksa ini meminta uang sebesar. Nah, akibat tidak diberikan uang 1 miliar tersebut, maka Oknum Jaksa ini melakukan pengancaman dan melaporkan klien kami, Ibu Yuyun, ke pihak kepolisian terkait dugaan pengenian. Artinya, dia menuduh bahwa Ibu Yuyun melakukan penganian kepada Oknum Jaksa ini. Padahal, faktanya Ibu Yuyun tidak pernah sama sekali melakukan penganian, bahkan menyentuh saja tidak pernah. Ini yang kami sangat sayangkan, kami sama-sama aparat penduduk hukum, kami juga lawyer aparat penduduk hukum. Tapi cara-cara yang tidak benar, ini cara-cara yang tidak benar dan menghalalkan segala cara. Ini yang kami fokuskan tadi untuk melakukan pelaporan secara resmi di gedung Kejaksaan RI, tepatnya di Jamwas. Demikian, dan sementara kena kami. Mungkin jawaban atau tanggapan dari pihak Kejaksaan sendiri seperti yang tadi setelah datang-endatangnya. Oke. Ada pun jawaban atau respon dari pihak Kejaksaan RI, kami laporan kembali terima, kemudian di buatan terima, lalu kami menanyakan apakah bisa langsung kami melakukan diskusi dengan pihak Kejaksaan RI, satu minggu kemudian akan mereka memberikan respon. Dan laporan kami, makanya kami memohon kepada pihak Jamwas untuk mengawasi laporan kami, laporan Yuyun. Dan juga kami memohon kepada Bapak Ciasa Agung untuk melakukan penguasan dan laporan kami ini segera ditindaklanjuti. Karena oknum-oknum seperti ini tidak bisa dibiarkan. Ini merusak bangsa dan negara. Dan yang mereka melakukan hal ini kepada rakyat kecil. Itu yang kami dapat respon daripada petugas Jamwas. Demikian. Ini kok pihak Kejaksaan minta duit 1,5 apa apa? Permintaan 1 miliar oleh oknum ini menurut keterangan Ibu Yuyun sebagai jaminan. Jaminan untuk penangguhan. Rekan-rekan bisa bayangkan, uang 1 miliar. Tidak maksudnya akal. Kan begitu. Ini salah satu dugaan pemerasan. Pemaksaan kepada rakyat kecil. Kira-kira begitu. Mbak Pijin, untuk oknum ini, yang kemarin yakin Mbak Kayu Yuyun sendiri, oknum ini perempuankah atau laki-laki biar jelas inisialnya atau gimana? Oknum ini adalah seorang perempuan inisial AM. Dan dia menyatakan secara lisan meminta uang ini ada beberapa saksi di lokasi tersebut. Jadi saat dia menyampaikan, meminta satu miliar kepada Ibu Yuyun, ada saksi ya Ibu Yuyun? Mungkin Ibu Yuyun bisa lanjutkan. Jadi pada waktu itu di kejaksaan, di kantor, kemudian si jaksa, saya boleh sebutkan? Kira-kira inisial. Fotonya juga ada sebenarnya, saya udah pengen share gitu. Jadi saya benar-benar merasa jaksa ini sangat arogan sekali gitu kan. Jadi sudah anak saya dikriminalisasi di tingkat kores, kemudian anak saya dijebak dengan dalil untuk ditahap duakan. Tapi katanya untuk diversi. Ternyata saya baru tahu, bukan diversi sebenarnya. Itu dikonfrontir gitu kan. Dengan beberapa banyak kejanggalan-kejanggalan dan pemaksaan yang dilakukan oleh JPU ini kan. Jadi selain pertama, pada waktu di sana BAP anak saya sudah diketik, sudah jadi gitu kan. Terus anak saya dipaksa untuk tanda tangan tanpa didampingkan oleh saya. Satu gitu kan. Pada saat itu saya juga sempat protes. Saya bilang, ini kapan wawancaranya? Kok Ibu sudah jadi? BAP-nya saya bilang gitu. Ini kan kesimpulan saya yang dakwaan. Kalau Ibu tidak mau tanda tangan, ya berarti Ibu tidak kooperatif. Nantinya dibatah di persidang. Jadi sepertinya sudah disetting bahwa itu sebenarnya akan dimajukan untuk naik ke sidang. Dan kemudian yang kedua lagi, si JPU ini juga, kan disitu ada tiga terdakwa, termasuk anak saya. Setelah gagal diversi, seorang jaksa, penum jaksa ini masih bisa memilih gitu. Kepada si pelapor, dia bilang, Anak nindik, Anda mau memilih dengan tiga terdakwa ini mana yang akan dimajukan ke persidangan? Apakah adil seperti itu? Ini kan satu perkara gitu. Itu aja kayaknya udah gak ngejanggal gitu kan. Terus yang kedua lagi, sampai akhirnya ada permintaan uang satu miliar, yang itu secara langsung diminta oleh JPU Anah Hartati ini, kepada kami, ketiga orang tua dari Akbar, Ajis, maupun anak saya hari gitu. Yang pertama, waktu dia minta, Satu, dia bilang, Satu apa? Satu miliar, saya kaget satu miliar. Mungkin seratus juta atau berapa gitu kan, ternyata satu miliar. Ada saksi? Ada saksi, saksinya disitu orang tuanya dari terdakwa Akbar, Muhammad Akbar. Terus yang kedua, orang tua dari Yusuf Ajis, terus saya. Kemudian ada si Ungbu, Ungbu yang bekerja sama dengan ternyata, saya dijebak oleh Ungbu ini adalah orang dari Oknum Pores maupun Oknum JPU. Karena itu nanti akan berkaitan dari screenshot dari chatan sebelum adanya pengancaman dari JPU. Jadi ada tek-tokan antara JPU Anah dengan si Ungbu tersebut. Nah kemudian juga ada dari lawyernya juga dari kos bakum dari pihak tua terdakwa itu. Jadi disitu ada saksi secara langsung diminta satu miliar, kemudian sampai saya mau pulang pun masih ditanya, bagaimana Bu mengenai uang satu miliarnya. Saya aja baru nyesek akan berpikir gitu kan istilahnya, kok sampai sejauh ini. Akhirnya dia masuk lagi ke dalam, kan ke dalam terus dia keluar lagi. Terus dia bilang, Kalau seandainya itu BPKB mobil atau BPKB motor juga boleh. Loh kok ini jadi kayak tawar-menawar seperti di pasar gitu loh itu. Udah anak saya tidak melakukan apa yang disangkakan, dibuat sedemikian rupa, dengan dipelintir, dengan menurut kesimpulan dia untuk membuat dakwaan, dengan BPKB yang sudah dibuat. Kemudian dari pihak bapak, semadi yang pada saat itu juga ada, ritmasnya juga sudah jadi. Jadi tanpa, apa ya, kami ini, saya sebagai seorang ibu, dan juga anak saya yang masih di bawah umur gitu. Jadi, saya merasa ditekan gitu loh di sini, ditekan, diperas, dan diancam. Akhirnya sampai ada keresotan dari pembicaraan antara JPU dan si umur itu, bahwa bagaimana bu, ini sudah ditanya-tanya jaksa, kalau ibu tidak memberikan uang 1 miliar itu, anak ibu akan dijemput. Diancam pak. Jadi, bayangkan aja, bagaimana secara siki saya, maupun anak saya gitu. Istilahnya, sudah di, di fitnah, kemudian, diancam, diperas, diperlakukan semena-mena, kemudian, dalam keadaan anak saya juga sakit, istilahnya itu, terus seolah mereka yang paling benar, mereka yang kuat, yang berkuasa, mereka yang punya uang, mereka yang bisa menghalalkan segala cara, gitu menekan kami sebagai rakyat kecil, begitu. Jadi, saya benar-benar merasa, tertekan sekali, gitu. Saat itu, gitu. Bang, selain melaporkan ke Jatuh, akan melaporkan ke KPK juga. Oke, untuk sementara, kami memang, buat laporkan dulu ke Jatuh, nanti kemudian itu akan kita ditemukan, untuk kita akan, laporkan ke beberapa, rakyat ke atas. kemudian, perlu juga kami, sampaikan kepada rakyat ke Jatuh, bahwa, tujuan utama juga kedatangan, klien kami, Bu Yud, untuk melaporkan, buku Jatuh, adalah semata-mata, untuk mencari keadilan. Karena tadi, ada dugaan, oknum, jaksa, yang menyalahgunakan kewenangan. Terutama, terkait, kasus anak daripada, Bu Yud, yang, terkait, kasus Undang-Undang TE, yaitu penyebaran, video formal. Nah, yang menjadi pertanyaan besar, pada saat putusan pengadilan, anak Ibu Yud diputuskan, satu tahun enam bulan penjara. Satu tahun pertama, satu tahun dulu? Satu tahun dulu. Kemudian, banding, menjadi satu tahun enam bulan. Nah, yang menjadi pertanyaan besar, si dua pelaku utama, yang menyebarkan, video tersebut. Yaitu, Saudara Akbar, dan Saudara Haji, itu diputus, diputus, cuma, tiga bulan. Ini yang, menjadi, keberatan, ketidakadilan. Makanya, sebelum tadi, tujuan utama juga, Ibu Yud, datang ke Kejagum, untuk mencari, keadilan. Di dalam Undang-Undang ITE, Pasal 27, Ayat 1, menyatakan bahwa, barang siapa dengan sengaja, menyebarkan, dokumen elektronik, yang muatannya, kesesilaan, dikenakan pidana. Artinya, yang dua orang pelaku utama, yang menyebarkan, video penumpang, foto-foto tersebut. Sementara, anak daripada, Ibu Yuyun, klien kami, hari, tidak pernah menyebarkan, video dan foto-foto, tersebut. Memang, karena pada waktu itu, memang, si pelapor, perempuan ini, yang notabene, mantan pacarnya, anak klien kami, hari, itu, dia mengirim, dengan, tanpa diminta, foto-foto, dan video-video, yang tidak senang. Tapi, anak, Ibu Yuyun, tidak sama sekali, melakukan penyebaran, daripada foto dan video, Pak Suki. Begitu, Ibu Yuyun. Kira-kira begitu, Pak Suki. Tapi, yang pengembang itu, Pak, tidak dihukum. Bagaimana? Yang wanita itu, tidak dihukum. Saya ingin melaporkan juga. Saya ingin melaporkan juga, karena, sebenarnya, kalau dilihat dari, apa namanya, melihat dari, pihak, Okno Polisi, maupun GPU, harusnya, dia berpikir. Dia membuat, perempuan itu, si pelapor itu, membuat, video dengan happy, video Asusila, dengan memakai seragam binus, seragam sekolahnya dia, binus serpong, kemudian, diposting ke TikTok pribadinya sendiri. Artinya, dia kan juga penyebar, dan pembuat, yang harusnya, justru yang dia yang ditangkap. Berarti, seperti itu. Nah, kemudian, dia dikeluarkan dari sekolah. Lalu, salah anak saya di mana? Jangan dilimpahkan, ke anak saya, karena itu sudah putus lama, sudah setahun yang lalu, anak saya pacaran, selama dua tahun, hanya ketemu tiga kali, karena itu LDR. Kemudian, perempuan ini, dengan sukarela, selalu memberikan video-video, apalagi kalau sedang marahan, nanti merayunya di video. Rasanya, anak umur 16-17 tahun, kalau dia bukan player, istilahnya, saya rasa, mungkin, harus diperiksa juga kejiwaannya. Menurut saya, perempuan itu. Makanya, saya akan melaporkan ini. Karena, anak saya merasa di jebak. Apakah orang tuanya tahu, kelakuan perempuan ini? Bahwa istilahnya, tahu gak sih, anaknya seperti ini, kelakuannya? Kayak gitu. Nah, yang saya sangat-sangat sedih juga, gitu kan, anak saya, diputus satu tahun, satu tahun, di pengadilan negeri, kemudian, yang pelaku, si Akbar dan Ajit itu, yang menyebarkan, dan juga menjual, ibaratnya, tapi hanya dituntut, tujuh bulan. Anak saya dituntut, satu pemanam, diputus satu tahun, lalu yang dua itu, dituntut tujuh bulan, diputus tiga bulan, dan tidak dibanding, maupun tidak dikasasi, tapi anak saya dibanding, dan juga dikasasi. Dan sedihnya, pada waktu, setelah putusan, saya kan juga boleh dong, protes, saya menggunakan hak saya, untuk banding. Tapi, bagaimana ceritanya, saya tidak diberitahu, pada saat insagi. Yang harusnya, saya diberitahu, pada tanggal setuluh itu, insagi diberikan kepada saya, supaya saya bisa mempergunakan, hak saya untuk banding. tapi ternyata, bagaimana ceritanya, saya baru tahu, dari tanggal 21, semua berkas, ternyata yang sudah banding, JPU-nya. Seputusan banding, keluar setelah lima hari. Masa seperti itu, secepat itu. Jadi, rasanya, saya dibuat, supaya saya harus menerima saja. anak saya harus sesuai dengan, apa yang mereka mau saja. Seperti itu. Jadi, rasanya tidak adil saja, untuk anak saya. Apalagi saat ini, saya sebagai seorang ibu, yang membela anak saya, saya dilaporkan oleh JPU-nya. Mbak, Mbak sendiri, sampai saat ini, bagaimana sudah bertemu dengan, sang anak yang lagi mengalami, masalah hukuman? Atau memang ada larangan-larangan, yang dilakukan oleh JPU ini, atau bagaimana? Anak saya sih, alhamdulillah, tidak ditahan ya. Istilahnya, anak saya itu, apa namanya, masih tetap bersekolah, di SMA di 1 di Cirebon. Tapi kan, dengan adanya hal ini, dia kan juga secara trauma, tertekan, secara psikis. Belum lagi, ada beberapa temannya juga, yang gak tahu ceritanya, dia juga ada pembulian. Saya juga, mohon kepada, ibu guru di sekolahnya, juga untuk menjaga anak saya, gitu. anak saya juga counseling juga, ke psikolog juga, kan gitu. Terus, apalagi dia juga sedang sakit, sampai saat ini masih fisioterapi, karena dia punya penyakit psikologis, kan gitu. Saya selalu support dia sih, sementara saya juga harus kuat juga, untuk menghadapi ini semua, untuk pencerkannya anak saya. Kalau kekuan harus untuk diri, sama tempatnya kapan juga? Itu, waktu itu, sebelum persidangan, maju ke persidangan. Tahun ini masih, bulan Mei, bulan Mei, baru-baru ini. Baru-baru ini. Baru-baru ini. Bayu, kenapa sih, baru sekarang ini, di-upload juga, berani untuk, berkomentar di media, saya sebenarnya, dari bulan Februari sebenarnya, ini makanya yang saya sesalkan juga. Jadi saya juga, sangat nyesel banget gitu loh, karena saya percaya, kepada salah satu instansi pori, yang pada saat itu, anak saya dikriminalisasi, oleh Oknum Poressa Bandara Suka, diambil oleh 15 orang Oknum loh mas, seperti teroris, seperti pembunuh anak saya, padahal anak saya cuma hanya seorang anak gitu kan. Udah gitu, tanpa ada surat panggilan 123, datangnya ke sekolahan juga gitu kan. Kemudian, saya tanya buktinya mana juga, mereka tidak bisa menunjukkan gitu kan. Nah, pada waktu itu, saya laporkan ke propang, dari pihak propang, memohon kepada saya, dia bilang, Ibu, mohon, ini instansi pori kan sudah jelek namanya. Saya mohon, supaya Ibu jangan viralkan dulu ya, kami akan proses kok, Oknum-Oknum, dari Poressa Bandara Suka, terutama itu, Mada Sadika itu, yang ada Tresmog itu, yang sangat arogan, yang berbuat semangat-mangat pada anak Ibu, akan kami proses. Tetapi, saya hanya dibohongi gitu. Makanya saya, tadinya masih menghargai nih ya, saya tidak up dulu ke media, ya udah, ok lah, saya mau tahu nih sampai sejauh mana. Tapi, ternyata, saya sangat menyesal. Kalau tahu kayak gini, saya harus up dari awal, harusnya gitu kan. Karena kalau ternyata di Indonesia, hukumnya, no viral, no justice, gimana gitu. Makanya, saya mohon kepada Bapak Presiden Jokowi juga, Bapak Presiden, terpilih Prabowo, Bapak Kapolri juga, Bapak Kapolri yang terhormat, saya mohon, saya sangat mohon. Anak saya, ini bukan dongeng. Saya dan anak saya, merasa sudah, dikriminalisasi. Jangan hanya karena saya seorang ibu, seorang perempuan, dan ibu tinggal, anak saya juga anak yatim. Oknum-oknum, dari jabat hukum, yang bisa taruhkan, dan juga berbuah semena-mena, menghalakan segala cara, menekan kami sebagai rakyat kecil. Bagaimana, kalau seandainya oknum-oknum ini dibiarkan, tidak ditindak, tidak mengindahkan laporan kami, laporan saya, di pro pembantep, saya berharap di Kejabung nanti bisa, ditindak gitu loh. Karena, kalau seandainya oknum-oknum tersebut ini, di masa depan mereka diberi kedudukan, apa enggak akan makin merajalela gitu, yang merasa kuat, merasa orang bisa menginjak-ninjak orang kecil, rakyat itu seperti kami, itu aja. Saya benar-benar mohon keadilan, anak saya bisa lepas dari jeratan hukum, dan oknum-oknum yang tercahid, bisa ditindak dan diberi sanksi, itu aja saya. Bang, ini kan yang dihadapi, intansi, langkah-langkah apa yang abang akan melakukan, untuk agar kasus ini bisa terselesaikan, sebagai puasa pengubah. Oke, seperti hari ini kan, langkah kita ke Kejabung, makanya terkait tadi, oknum Jaksa, makanya kami memohon kepada Bapak Jaksa Agung, untuk mengawasi dan memperhatikan laporan-laporan, ini masyarakat kecil, karena ini untuk bukan terkait Ruyun aja, ini terkait masyarakat dan bangsa. Jadi makanya kami mengimbau kepada para petinggi-petinggi pendagat hukum, apakah itu tidak salah, atau Bapak Taporri, yang untuk betul-betul merespon, apa yang di, pengaduan daripada masyarakat. Karena, hanya dengan jalan mengadukan ini, agar supaya mereka, bisa, artinya, semoga dengan laporan-laporan ini, ketika mereka diproses, ini menjadi, apa namanya, hal yang baik, buat pendagat hukum. Dan kemudian lagi, terkait, aparat pendagat hukum, terutama tadi yang, kita sampaikan hari ini, memang kita fokus pada, opini Jaksa. Hal-hal yang mereka lakukan, dalam menjalankan tugas, sebagai profesi, Jaksa, kemudian, dengan cara-cara yang tidak benar, atau menghalalkan segala cara, maka, kami, dengan tegas menyampaikan, satu kata, kami lawan, tentunya secara hukum. Ikhara begitu, Pak Pak. Bang, itu berapa lama, prosesnya, di Kejagung lagi? Di Kejagung, kami dapat informasi, dari petugas, Jangwas, itu, satu minggu. Satu minggu, kami akan cek kembali, kemudian, kita akan, apa namanya, berkonsultasi lebih lanjut, dengan tiap, Jangwas. Sementara, karena kita yang kita laporan, ini, lebih ke, kode etik profesi, sebagai Jaksa. Ada penyalahgunaan, WB6, dugaannya. Ya tadi, yang terkait, minta uang satu miliar, ketika kandikasi, melakukan penganjaman, penganjaman, dan melaporkan, dengan tuduhan, pengenian. Padah, Ibu Yun sendiri, tidak pernah, sama sekali, melakukan penganjaman kepada Jaksa. Logika saja, masa, seorang Ibu Yun, melakukan, penganjaman kepada Jaksa. Dan itu, ada saksi juga. Jadi, pada waktu itu, di persidangan, saya, benar-benar, sebagai seorang Ibu, tidak diberi kesempatan, untuk saya, apa namanya, mengungkapkan, gitu ya, saya mau berbicara lah, sebagai, saya seorang Ibu, tolong didengar, jadi selalu, dikat terus sama JPU, anak itu, keberatan-keberatan, bahkan anak saya pun, pada saat di persidangan, sepertinya, itu ditekan, untuk, gak bisa berbicara apa-apa, diintervensi, gitu kan, sampai, adanya, pemberitakan juga, dari, JPU ini, ke anak saya, di depan hakim, lalu, anak saya sampai bilang, Ibu, saya, masih seorang anak, dia bilang gitu, bisa gak, Ibu bicaranya pelan sedikit, tolong perlakukan saya, sebagai anak, status anak, sebagai anak, sampai itu, dia katakan sendiri, di depan hakim, itu gitu kan, nah terus, yang keduanya lagi, setelah saya, tidak diperbolehkan bicara, saya keluar memang, dari ruang sidang, saya keluar dari ruang sidang, saya berharap, ingin didengar, suara saya, oleh Ibu, yang mulia hakim, saya bilang, Jaksaan, Hentati, Marbun, Jaksaan, Kota, Pangerang, meminta uang ke saya, 1 miliar, saya ngomong, di depan, dan semua itu orang tahu, dan saya ceritakan semua bahwa anak saya, dikriminalisasi, di oknum, kepolisian, polisnya bandara sutra, lalu ke Jaksaan, yang harusnya, ini tidak bisa, maju ke persidangan, karena semua cacat, administratif, tapi semua dipaksakan, saya teriak di situ, jadi saya mohon, yang mulia hakim, tolong, saya mohon keadaan untuk anak saya, dan di situ ada saksinya, yang lawyer juga, namanya Pak Togi, Pak Togi juga merekam saya, ibu lu kita yang lawyer juga, juga merekam saya, jadi dia tahu, kalau seandainya, si JPW anak itu, memfitnah saya, seperti itu, di situ ada saksi, yang merekam juga, gitu, dan, Pak Togi maupun mulia, siap untuk menjadi saksi, karena Pak Togi pun juga pernah, bermasalah dengan JPW anak, karena memang ini, JPW ini sangat arogan, Pak Togi itu kan mungkin, sudah tua akan lawyer, tapi dia harusnya kan, dia bisa mempunyai tata kerama, untuk ibaratnya, kepada yang lebih tua, gitu, jangan sombong, jangan arogan, si Jaksana, Jaksana, JPW anak ini, main, apa namanya, berkas dilempar, lalu, Pak Togi juga, sampai melaporkan ke Jaksana, dia cerita ke saya, dengan Pak Raman, atau siapa gitu, saya lupa, akhirnya langsung diganti, JPU nya, di kasus dia ya, pada waktu itu, makanya, saya mempunyai saksi juga, gitu loh, Pak Togi yang sebagai lawyer, dan juga bulu kita yang sebagai lawyer, yang tahu, pada waktu, saat saya berteriak, mengenai, saya mencari keadilan untuk anak saya, tapi saya malah dipitnah, dan tidak bakal, kalau JPU, kalian bisa, menilai sendiri lah, saya berjuang untuk darah dan gini saya, dan saya melahirkan anak, bukan untuk, diperbuat semena-mena oleh para oknum, gitu loh, itu aja, saya sangat sedihnya di situ, makanya, apakah sebobrok ini keadilan, apakah sebobrok ini instansi ori, apakah sebobrok ini kejaksaan, kalau begitu bongkar semuanya, mohon, netizen kawal, media kawal, supaya jangan ada korban-korban lagi, seperti anak-anak saya, seperti Peggy-Peggy mungkin berikutnya, itu, jadi saya benar-benar mohon keadilan, saya yakin masih ada jaksa yang baik, saya yakin masih ada polisi yang baik, makanya saya mohon kepada, orang nomor satu di Indonesia, maupun pihak kejaksaan abung, dan Bapak Kapolri semuanya, saya mohon, mohon, agar tolong diperhatikan, pengaduan saya ini tolong, dan masyarakat juga saya mohon dikawal, itu aja.